Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah selamat datang kembali di video tentang belajar bahasa kantonis seperti itu Dan hari ini itu kita gak belajar bahasa kantonis Tapi hari ini saya mau pasti tau buat kalian semuanya Gimana sih caranya supaya kita itu cepat untuk berbicara atau berbahasa kantonis seperti itu Nah disini saya punya 5 tips gimana sih caranya supaya kita untuk lebih mudah berbahasa kantonis Dan yang pertama, langkah yang pertama yaitu yang jelas kalian harus punya niat Jadi kalian harus punya niat dulu Kalian kalau gak ada niat untuk belajar bahasa kantonis ya sama aja Kalian mau belajar kayak apapun ya gak akan bisa, gak akan cepat lancar, gak akan cepat bisa Kayak gitu loh guys Jadi yang pertama itu adalah niat Bener-bener niat dari hati kalian Kalau kalian bener-bener ingin belajar bahasa kantonis seperti itu Jadi yang pertama itu adalah niat Terus yang kedua yaitu adalah konsisten Konsisten Itu dalam arti ketika kalian memulai untuk belajar bahasa kantonis Kalian harus bener-bener sungguh-sungguh dan konsisten Artinya kalian harus belajar secara terus menerus Jangan setengah-setengah Jadi contoh Kalian jangan ikuti mood saja Contoh hari ini Wah saya ingin belajar bahasa kantonis Nanti besoknya enggak Nanti besoknya belajar lagi Besoknya enggak lagi Enggak lagi Itu artinya enggak konsisten guys Jadi disini kalian harus punya konsisten Artinya belajar secara terus menerus Atau enggak Kalian bisa ambil waktu dalam satu hari Mungkin kalian bisa Satu hari kalian bisa belajar bahasa kantonis Mungkin selama 30 menit Atau enggak satu jam Kayak gitu Jadi enggak perlu lama sampai berjam-jam Sebentar saja kalian Ya penting luangkan waktu untuk Khusus fokus belajar bahasa kantonis Seperti itu Dan itu lakukan terus menerus Mungkin setiap hari kalian Setengah jam Apapun satu jam Kayak gitu juga bisa Seperti itu Dan tadi yang kedua Yaitu konsisten Dan yang ketiga Yaitu berani Intinya ya berani aja guys Jadi contoh ketika kalian Sedang belajar bahasa kantonis Kalian berani saja untuk Untuk berucap Meskipun kalian belum terlalu pandai Meskipun kalian belum terlalu lihai Untuk mengucapkan bahasa kantonis Tapi it's okay Enggak jadi masalah Yang penting kalian itu Berani 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 saja untuk Berbahasa kantonis Artinya pede aja Untuk ngucapin gitu Mungkin kalian Bisanya baru setengah-setengah It's okay Enggak apa-apa Kalau Intinya jangan takut salah Berani aja Jangan takut salah Ketika kalian Berbahasa kantonis Justru dari kesalahan itulah Kita bisa belajar Karena kalau kita gak Punya kesalahan Secara otomatis Kita juga gak akan Pernah belajar Seperti itu loh Jadi berani aja Untuk berbahasa kantonis Yang ketiga Yang ketiga yaitu Berani 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 Itu harus Yang ketiga ya Harus berani Intinya gak usah takut salah Harus berani Berucap Mungkin kalian bisa Kalau kalian punya temen Yang sama-sama belajar Berbahasa kantonis Kalian juga bisa pakai Mungkin lewat inboxan Atau gak Telepon Atau gak bisa Percakapan langsung Langsung pakai Berbahasa kantonis Kayak gitu Terus yang keempat Yaitu Online Jadi kalian juga bisa Belajar bahasa kantonis Itu lewat online Jadi gak harus Berkatap muka Secara langsung Kayak gitu ya Jadi kalian bisa Lewat online Mungkin kalian bisa Searching di google Kalau gak di youtube Seperti ini Seperti itu Terus yang kelima Yaitu Happy Be happy Jadi apapun yang kalian Lakukan Kalian harus happy Kalian harus enjoy Dan kalian juga harus Menikmati Apapun yang kalian belajar Jadi intinya happy aja Kalau Kalian belajar Bahasa kantonis Gak happy Otomatis juga Gak akan cepat Bisa Seperti itu Jadi lewat tips Dari Saya itu tadi Gimana sih caranya Untuk Bisa belajar Bahasa kantonis Niat Konsisten Berani Online Happy Oke guys Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa Untuk Like Comment Share And subscribe Video Kali di channel Thank you guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton